Satu tekad dukung arema, dibawah penyelasi maenam Setelah tragedi kanjuruan pada 1 Oktober kemarin, tentunya kabar duka bagi kota Malang dan bahkan dunia Tragedi kerusuhan dan insiden yang saling injak demi menyelamatkan diri sendiri di tempat kejadian Tragedi kerusuhan ini juga dianggap sebagai musibah sepabola yang terbesar dalam sejarah sepabola Indonesia dan Asia Serta terbesar kedua dalam sejarah sepabola dunia Di sisi lain, dengan gemparnya para aremania menyuarakan tuntut-tuntas Lalu dimanakah sang dirijen aremania yakni Yuli Sumpil Netizen pun bertanya-tanya karena tidak pernah kesorot kamera sedikit pun Padahal beliau selalu hadir dalam acara doa bersama di luar Stadion Gajayana Tak selalu disorot kamera bukan berarti tak ada Samjula selalu bersama kami Dadang menolak perdamaian Pada acara live streaming Mata Najwa yang membahas usut-tuntas tragedi kanjuruan Mata Najwa menghadirkan saksi mata, pihak otoritas, dan pecinta sepabola Untuk mengurai apa yang terjadi di kanjuruan pada 1 Oktober silam Namun, ada statement dari salah seorang aremania yang diundang Mata Najwa Untuk berbicara, yaitu bernama Dadang Dimana statement Dadang yang secara tidak langsung menolak perdamaian dengan bonek Sangat tidak diterima dari kebanyakan aremania Hingga jadi trending topik di media sosial Twitter Setelah ramai diperbincangkan Dari kelompok Dadang meluruskan Apa yang dia bicarakan di Mata Najwa Tidak ada penolakan bonek datang ke Malang Silahkan datang ke Malang seperti Green Note Beri kesempatan kami dalam suasana berduka ini Dan menyelesaikan masalah ini sekarang Tuntasnya Setelah klarifikasi Dadang sudah dinyatakan clear Dan jangan ada saling menyalahkan kita semua adalah saudara Tetap waspada dan jangan mudah terprovokasi Info-info begini santer terdengar Tolong aremania jangan terprovokasi rusuh apapun Rusuhnya aremania, ada yang menanti Apalagi minggu-minggu ini Momen dimana seluruh mata dan pejabat datang ke Malang Begitu aremania rusuh Itu akan dijadikan liputan viral dunia Bahwa aremania memang perusuh dan layak didor Tolong cerdas emosional dan imania Jangan ada narasi-narasi lawan polisi Aremania bukan akan melawan polisi dan aparat Melainkan menegakkan keadilan Sesuai hukum yang berlaku di Indonesia Dengan cara kreativitas dan eleginitas aremania Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut teman-teman? Huuu Bagaimana menurut teman sudah ada dan tidak meleogle 過來